Kota Binjai, Sumatera Utara Jelang keberangkatan masuk asrama haji medan yang direncanakan pada tanggal 11 Juni mendatang hari Kini Senin tanggal 6 Juni tahun 2022, Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara melaksanakan manasib haji akbar Sekaligus tepung tawar 125 calon jemaah haji yang dilaksanakan di pendokong Umar Baki Kota Binjai Pelaksanaan tepung tawar calon jemaah haji ini dilakukan Wali Kota Binjai Amir Hamzah didampingi Wakil Wali Kota Binjai serta sejumlah unsur musbidah lainnya Sebelum pelaksanaan tepung tawar calon haji juga diberikan obat Obatan kepada jemaah calon haji yang diharapkan bisa membantu jemaah haji nantinya menghadapi cuaca ekstrim sekitar 50 derajat Celsius selama di Tanah Suci Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan bahwa seluruh jemaah calon haji bisa tetap menjaga kesehatan selama di Tanah Suci Karena musim haji tahun ini bersamaan dengan puncak panas sekitar 50 derajat Celsius Wali Kota juga mengimbau agar jemaah bisa memperbanyak minum air putih selama di Tanah Suci dan makan yang teratur agar bisa menjaga kesehatan 125 calon jemaah haji Kota Binjai direncanakan akan masuk ke asrama haji Medan pada tanggal 11 Juni Mendatang dan akan berangkat pada tanggal 12 Juni melalui kloter 2 Embarkasi Kuala Namudeli Serdam dan bergabung dengan calon jemaah haji asal Labuhan Batu Selatan, Serdam Bedagai, Tebi, Tinggi dan Kabupaten Karung Sebelum berangkat seluruh calon jemaah haji juga dilakukan pecah baru bisa berangkat ke Tanah Suci hingga tiba di Kota Madinah Jelanah 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 Tengk blessings Jelanah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah